Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Artono di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Untuk minggu ini sudah masuk ke KD 3242 yaitu Petaminda atau dalam bahasa Inggrisnya Mindmap. Mindmap itu seperti apa? Kalian bisa buka di Google Classroom di bagian materi e-book 3242 Petaminda. Ini saya ambil dari e-booknya Simulasi dan Komunikasi Digital. Jadi, Petaminda adalah cara untuk memvisualisasikan proses berpikir dengan menggunakan Petaminda atau konsep berpikir disampaikan oleh Tony Busan tahun 70. Kemudian, ini terutama hal-hal atau ide gagasan atau petawaran atau mungkin paparan yang harus disampaikan ke orang lain. Ini diberikan contoh Petaminda untuk alat transportasi. Dibagi menjadi tiga jenis yaitu transportasi darat, kemudian transportasi air, dan transportasi udara. Kemudian didetailkan lagi, misal untuk transportasi darat ada sepeda motor, ada mobil, ada bus, ada sepeda, dan sebagainya. Tergantung kriteria yang diadukan. Kemudian, untuk transportasi air, ada kapal, ada speedboot, ada perahu, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk transportasi udara, ada helikopter, ada pesawat terbang, ada pesawat ulang-alik, dan yang terbaru hibrid antara helikopter dan mobil. Contoh, Petaminda, alat-alat transportasi. Nah, dari pembuatan Petaminda ini, ada berbagai manfaat. Mulai dari orang sang bekerja utak kiri dan kanan secara sinergis, memiliskan diri jaratan aturan ketika mengawali belajar, dan lain sebagainya. Bisa kalian pelajari sendiri. Kemudian, konsep atau langkah untuk membuat sederhana visualisasi tentang liburan keluarga. Nah, ini. Buat subjek. Judulnya apa. Tapi, taruhlah untuk keterkinian liburan keluarga di masa pandemi. Ada konsepnya apa. Jadi, protokol kesehatan diterapkan. Ini kemudian masuk ke aplikasi Petaminda. Sebenarnya banyak aplikasi. Sekarang daring juga banyak. Kita harus diinstalasi secara lokal. Bisa langsung blend ya. Ini dicontohkan Xmine. Kemudian Canva. Kemudian ada beberapa aplikasi yang... Visio juga bisa untuk membuat Petaminda. Barulah kemarin untuk KD Algoritma ada penugasan membuat kopi. Nah, itu. Nanti coba kita buat Petaminda membuat kopi. Ini contoh liburan keluarga. Tujuannya apa? Tujuannya misal refreshing. Siapa saja yang terlibat ya. Mungkin orang-orang terdekat ya. Mungkin ayah, ibu, pakek, nenek, kemudian kakak, adik. Mungkin punya keponakan ya. Kemudian aktivitasnya apa? Misal aktivitasnya yang air. Air bisa di laut, bisa di danau ya. Sehingga dari aktivitas ini mempersiapkan perlengkapan ya, Pak. Yang harus dibawa ketika melaksanakan aktivitas liburan. Nah, ini bisa dinamis. Artinya cabang-cabangnya ini bisa dikembangkan lebih nanti. Ini pengembangannya. Nah, ini. Yang dari saudara-saudara-saudara bisa dikembangkan. Nah, ini tiap-tiap siswa bisa mengembangkan sesuai imajinasi dan kreativitasnya. Terus, bisa juga secara manual ya. Ini taruhlah meja. Ini ada fungsi, ada perkembangan. Kemudian, kemudian di masa depan desain meja itu seperti apa. Kemudian mungkin ada pengembangan untuk ide-ide membuat meja baru yang mungkin saat ini belum ada. Taruhlah meja yang sekaligus bisa layanan refleksi atau pijat. Itu kan belum. Mungkin selama ini pijat ya, alat khusus ya. Hanya spesialis untuk pijat saja. Tapi tidak untuk pijat. Untuk meja kerja yang ini terintegrasi. Ini ke depan bisa dikembangkan ke situ. Ini dari konsep manual, kemudian di alihkan ke aplikasi. Nah, itu tentang konsep Peta Minda. Saya akan mendemonstrasikan aplikasi Peta Minda. Pak Rtono menggunakan Canva for Education. Jadi, Canva for Education diperuntukkan untuk guru ya. Ini Pak Rtono sudah daftar. Kalian bisa dengan Google diketikkan gini. Canva for Education. Pilih yang Indonesia. Karena Pak Rtono sudah login. Nah, ini daftar sekarang ini untuk guru. Kemudian untuk admin, biaya dan sekolah. Untuk siswa kemungkinan, mas... Oh, ada ini. Anda siswa belajar, jangan lakukan tentang cara menggunakan Canva. Kalau guru, kemarin saya daftar menggunakan sertifikat pendidik. Pelampiran yang harus diunggah, kemudian diverifikasi oleh pihak admin Canva. Oke, langsung saja. Ini tampilan beranda Canva. Karena saya sudah login sebagai akun guru yang for Education. Sehingga banyak template yang ditawarkan ke saya. Contoh, ini Pak Rtono. Ini menunya. Saya misal contoh kerja saya. Sudah saya kelola. Di minute dengan folder-folder. Sambil nunggu, ada... Ini. Kok ini sudah bermasalah? Mungkin ini koneksi internet tidak sudah bagus ya. Nah, ini sudah tampil. Akun Canva saya ya. Buat desain baru. Nah, itu buat desain. Ada banyak pilihan. Yang terkait dengan peta minda, kalian cari yang peta pikiran ini. Peta pikiran. Klik kanan. Juta. Ini tadi sudah loading ya Pak Rtono. Nah, ini... Untuk peta minda. Ini ada template-nya. Ini kalau Canva yang free, tidak muncul template-nya seperti ini. Dan nanti akan muncul watermark atau tatonya itu. Tapi karena saya pakai for Education ini, Tatonya tidak ada atau watermark. Contoh. Kemarin terkait copy ya. Oke. Oke, ini saya akan beri judul dulu. Misalkan... Peta minda copy. Ini saya kaitkan dengan KD sebelumnya. Kemudian... Akan elemen. Beri warna yang lain. Ini manual anak-anak. Kalau ada template-nya lebih mudah. Seperti ini. Pakai shift supaya bisa sesuai keinginan kita. Ini dikeser. Karulah tengah. Ini bisa di copy. Ctrl-C, Ctrl-V. Ini judulnya misal copy. Baik. Ini sudah. Sudah kita copy. Oh, ini digabung bisa ini. Digabung. Oke. Shift. Digabung. Gabung. Di Ctrl-C, Ctrl-V. Terus digeser. Di Ctrl-V. Empat paragang copy gitu ya. Dengan paratwristiknya. Contoh disini copy Arabica. Ini kecil kan bisa ini. Pokoknya. Robusta. di luar misalnya bukan kopi hitam kopi hitam itu sudah ulang kopi turaja sudah kita tambahkan ini terima kasih kelahan ini karena sudut taruh di sudut-sudut ya nanti persupnya bisa dikembangkan ke yang lain misal karakteristiknya ya karakteristiknya kopi luak itu seperti apa karena dari kotoran hewan luak maka karakteristiknya apa mungkin keasamanya berkurang tapi secara alami sudah tidak bersampur dengan feces ya kalau masih bersampur dengan fecesnya misal ini pak kopi ya kopi paste luak karakteristiknya misalkan keasaman rendah keasaman selamat menikmati selamat menikmati